Tribun-tribun yang setiap pertandingannya gak pernah duduk gitu, nge-chan semuanya. Dan itu dipraktekan langsung di stand-down. Dan itu dipraktekan di Indonesia gitu. Sampai, gila Liverpool happy banget. Di Asia Tenggara, Indonesia one of the best lah. Hari ini menjadi hari spesial bagi gue karena berhadapan langsung dengan fans club tertua di Indonesia. Yang hari ini bertepatan ulang tahun ke-22. Kita sapa langsung, Big Reds Indonesia. Halo, Mas Jaber, Mas Niko, apa kabar? Mas Dwi, halo Mas Dwi. Sama tulang tahun. Terima kasih juga, hadir di studio. Sama tulang tahun Mas Jaber, Mas Niko, buat Big Reds, 22 tahun? 22 Mas. Sudah cukup panjang perjalanan dari Big Reds ya. Panjang Mas. Mungkin bisa dijelaskan Mas Jaber atau Mas Niko bagaimana nih akhirnya? Big Reds menginjak di usia 23 tahun. Suka dukanya dan memaknai seperti apa sih di tahun ini gitu? Terima kasih Mas Dwi sebelumnya. Terima kasih aku rasi. Untuk pertama kalinya nih ya, langsung jawab pertanyaan kayak gini nih. Acara kayak gini. Biasanya yang dateng tim-tim BSAPI selain? Belum pernah. Biasanya nyuruh orang untuk dateng. Kali ini ya khusus lah, apalagi membahas ulang tahun Big Reds yang ke-22. Jangan salah, 22. Dibaratinnya tuh kayak anak udah lulus kuliah ya. Udah ya, lagi mateng-matengnya nih. Lagi tahap dewasa mencari kehidupan baru setelah kuliah. Terus ya, Alhamdulillah sih. Akhirnya Big Reds mencapai 22. Tidak mudah juga mengendarain dari umur 1 sekian sampai berjayanya. Terus sampai belasan tahun sampai sekarang ke-22 tuh banyak yang dilewatin lah. Banyak fase yang disesuaikan juga. Adaptasi juga dengan cuaca iklim. Yang tadinya kita bisa berkegiatan off air. Tapi saat ini tidak bisa gitu. Jadinya ya bersyukur lah masih bisa berjaya. Masih besar-besar dan masih bisa the one and only yang menjadi lisensi di Liverpool. Mas Diko mungkin tambahin. Salah Mas Diko mungkin sudah berapa tahun Mas Diko di Big Reds? Saya baru 2 tahun deh. Dua kali. Depannya 2 pasti. Belakangnya berapa nih? 20 atau dari awal? Saya kalau dari Big Reds itu saya pertama tahun Big Reds itu di sekitar 2006-2007. Kemudian kebetulan terus saya di luar Jakarta, di Jogja. Seperti saat aning moh-aning moh Liga Champion itu ya? Betul, betul. Kemudian mulai ke belakang lah nyari-nyari Big Reds itu aku blablabla. Akhirnya yaudah cukup kagum sih sama teman-teman dari founder-founder Big Reds sebelumnya yang luar biasa. Karena kan dikala itu kan nggak seperti sekarang ya Mas Dui. Maksudnya pola komunikasi yang sangat terbatas. Kemudian bagaimana membentuk jaringan gitu kan networkingnya kan nggak segampang sekarang ya. Dulu internetnya masih dial up gitu. Masih terbatas lah ya. Kita mau open satu web aja masih... Facebook doang paling kita ketah, Facebook juga. Belum ada juga ya. Belum ada juga ya. di awal-awal pakai mailing list saya mulai join itu mulai ada apa apa namanya grup forum dan disitulah mulai terjalin komunikasinya udah mulai bagus sampai detik ini pun akhirnya akhirnya menyebar ke daerah adaptif kita menyerap segala macam perkembangan zaman dan lain-lain kalau gak gitu pasti terus ya kita ya sampai sekarang inilah Alhamdulillah itu kan bahwa Big Red sudah 48 regional ya dengan member resmi sekitar 8000 ini kan kalau ngomongin Big Red juga sebelum kita panjang lebar dua hari lalu ya ada acaranya besar ya mungkin bisa dijelaskan mungkin Mas Niko atau Mas Jaber ya Mas Niko Mas Niko acara seperti apa jadi Mas yang kita jadi kemarin itu kita kita menggelar rangkaian ulang tahun Big Red yang ke-22 kita menyebutnya Big Red Fest disitu kita juga ada satu hari dalam hari Minggu itu di tanggal 26 Desember kemarin satu hari rangkaian itu kita datangin founder-founder kita buat ajang tanda putih preoni sekaligus juga kita pengen bonding lagi gitu dengan teman-teman yang sudah saya yakin sih tidak meninggalkan ya cuman karena dengan segala macam keterbatasan kemudian pekerjaan dan lain-lain mulai agak jauh ya karena memang apalagi tadi yang pandemi susah gitu kebetulan kemarin itu banyak ada beberapa founder kita ada Yahye, ada Mas Dika, ada Kang Hendra kemudian ada Kang Iman sebagai salah satu kolektor jersey yang di Big Red itu semua dalam rangkaian termasuk juga ada beberapa musisi ya yang mulik lagu-lagu tanda kutip lagu-lagu yang bertemakan Liverpool lebih ke supporting ya ini ngomong-ngomong Big Red juga Mas Jaber mungkin bisa dijelaskan kalau ngomongin fans club banyak ya di Indonesia fans club dari Inggris, Itali, Sepanyol dan sebagainya namun yang paling tua tentunya Big Red kalau kita bicara paling terngiang-ngiang di otak kita apalagi tadi kan juga Mas Niko ngomong ada beberapa founder-nya juga founder-founder yang akhirnya sekarang menjadi punya lama lah di olahraga, di musik atau di sebagainya atau bahkan banyak member yang juga jadi artis kalangan artis mungkin Mas Jaber bisa ceritakan seperti apa maka Big Red bisa membaur kepada semua kalangan gitu dari kalangan pemuda hingga ke bahkan saya dengar bahkan sampai ke level politisi juga pernah akan menobar di Big Red banyak, jadi khususnya Big Red juga tertua secara spesifik ada juga sih fans tertua kemarin juga baru dapat update ternyata memang kita sebenarnya berbarengan selisih beberapa bulan atau beberapa sekian lama ya dalam periode tahun yang sama yaitu Parma ada cuma memang Big Red ini kemudian menjadi besar itu ya karena memang trend klubnya juga meningkat kan walaupun dari periode 99 sampai 2020 ya terlepas dari 2005 kita di Premier League ya so-so gitu dapet juga piala FA doang itu 2006 udah setelah itu ya piala-piala kecil kalau dibilang ya kenapa bisa diklaim menjadi besar ya karena Big Red nya sendiri modeling sistemnya seperti itu Mas jadi dibikin sama si founder-foundernya alurnya seperti itu jadi kami-kami ini yang kebetulan ikut di pertengahan jalan yaudah kita udah di eh cara nyetelnya seperti ini yaudah ngendarainya seperti ini speednya seperti ini yaudah tinggal ngembangin kita bikin apalagi nih bikin modif apalagi cuma itu aja sih Mas kemudian menjadi besar dan ngomong soal member banyak artis politisi dan mereka mengaku kalau ya oke ini Big Red gitu ya nggak malu-malu iya benar tapi dari Big Red sendiri ya tidak membedakan sih mana-mana bagian orang yang kebetulan mereka backgroundnya seperti ini backgroundnya seperti ini nggak sih kita semua untuk member-member siapapun juga sama dianggap sama jadi tadi Mas Jaber kan ngomong ada beberapa senjata rahasia dari founder-founder ini ya membuat Big Red bisa berkembang dan tentunya bisa yang besar seperti ini mungkin bisa dibocorin nggak satu hal gitu apa yang membuat menjadi sistem Big Red agar tetap menjadi mungkin kalau saya bilang menjadi salah satu fans club yang tidak punya saingan dalam artian benar-benar official sporter ya banyak yang lain mungkin punya ini ABC ABC gitu apa nih yang membuat Big Red menjadi sompak seperti itu kalau satu sih yang pasti mungkin ya buat kita basicnya adalah buyum jadi tadi dibilang siapapun ketika masuk once kita masuk di Big Red as member atau pengurus ya kita sama buyup semua itu semangat yang kita bawa dari awal kemudian buyup is permanent yes kita punya tagline di beberapa tahun lalu ya itu itu kita punya satu tagline buyup is permanent artinya apapun kondisinya siapapun orangnya kita harus buyup dan semangat itu yang selalu diingyang-ingyangkan gitu karena memang kita tidak insya Allah tidak ada tadi kalau dibilang ya ada artis ada polis karena begitu masuk Big Red semuanya yang melebur sama sama tidak ada tenensi macem-macem gitu kemudian yang berikutnya yang sudah pasti nih kalau jadi supporter Liverpool pasti loyal begitu juga kan masuk Big Red nah setuju itu ya kan kalau loyal kita gak akan bisa bertahan bro kalau 30 tahun bro karena kok bener omong ke Liverpool dulu ya namanya kita sekolah kuliah gitu pasti ceng-ceng kanat itu kan besar tuh ya wah gini-gini tahun lo bayangin mas Dewi mas Jaber gitu ya kalau saya kan kalau mas Niko kalau mas Niko udah sempet lah saat itu kan naira kejayaan lagi meroket-roketnya kalau itu hampir sama ya seumuran ya itulah 30 tahun mungkin sedikit buat insight aja buat temen-temen itu banyak sekali sekarang yang bisa dibilang masih usianya masih belia tanda kutip baru lulus SMA bahkan masih SMA efek kemarin tuh berasalah betul betul dan ini memang to be honest beyond expiration gitu kita baru buka pertama kali via regional itu udah mencapai angka 8.000 plus plus itu sebenarnya kita sangat wow gitu dan kita jadi tambah exciting untuk kita bukan apa nih kita bikin apa karena kan semakin banyak temen-temen yang lihat kita kita juga riset-riset riset-riset lah kecil-kecilan oh big red ini sekarang diuni oleh siapa sih terus gendernya apa sih gitu kan backgroundnya apa kita riset kecil-kecilan di tim ke pengurusan sekarang jadi banyak bisa dibilang nih mungkin hampir 50% kelahiran 2000 ke atas yang dimana Liverpool itu cenderung harusnya bahkan saat mereka SMP-SMA pas lagi dibully-bully halo mas halo min gitu kan saya baru daftar member ya pas dilihat umurnya lahir 2001 nah mungkin sebagai ketua atau mungkin sebagai sebelumnya juga menggeluti big red ya itu eksistensi big rednya eksistensi big rednya juga semakin lama juga semakin mengemukakan tim PRnya dari pengurus-pengurus juga bagus juga media juga kita juga emang udah berkomunikasi sama media juga udah lama kan jadi media juga mengangkat juga terus Liverpoolnya juga lagi bagus-bagusnya semenjak era sekarang ya karena bener kalau kita ngomongin Liverpool pasti big red sih ya tapi kalau misalnya klub B klub C pasti ada yang A, B, C ada beberapa komunitas namun tadi juga setuju ya Mas Jabeda kata Mas Diko kalau Liverpool itu memang loyal karena dulu pas sekolah pas itu kuliah atau sekolah mungkin jaman-jaman Liverpool UEFA atau dibawanya UEFA gitu kan emang gak ada yang pindah dari Liverpool gitu mungkin saat itu kuat banget kompak gitu mungkin kalau dari Mat Jabeda sendiri pernah ngasih ngalamin kayak pas lagi di tongkrong-tongkrongan di kata-katain tuh cara pembelan gimana sih Mat Jabeda kita cerita nih flashback sedikit lah ya flashback sedikit yang paling titik di luar Big Reds lah sorry ya paling titik terendah sebagai fans Liverpool di kata-katain tuh seperti apa gitu enggak jadi pengalaman unik kan suka Liverpool tuh sebenarnya dari kakak sepupu dari kakak sepupu yang yang lalu seumuran founder-founder juga kan ini dikasih gitu ah jersey Liverpool nonton nonton film apa nonton sorry nonton match gitu enggak ada temennya enggak ada temennya sampai final UEFA versus Alaves kalau enggak salah itu benar-benar enggak ada temennya tuh sendirian sampai dimana fase 2005 final champion itu saya masih sekolah saya masih sekolah dan itu final champion di weekday belum weekend di sekolah di hari itu kan dan kebetulan nonton sendirian kan teman-teman ah gila itu fans Milan benar-benar dimana-mana fans Liverpool enggak ada ya cikal bakal itu ketemu sama yang membawa saya kemudian ke Big Red ya itu gara-gara final itu temen nonton bareng eh nonton temennya masuk duluan Big Red sekitar 2008 eh baru saya nyusul 2009 ya itu mungkin di cemoh lah sebelumnya klub apaan gitu kan enggak ada prestasi kalau Mas Seber di Big Red sudah diturnal Mas Seber 2010 2010 9-10 lah gitu di transisi Presiden saat itu ke Presiden 2011 kan jadi 2011 itu pergantian Presiden Tuhan Mas Nicol lah jelas kalau Mas Nicol kan bagaimana Mas mungkin perjuangan menjadi membeda Liverpool seperti apa sih Mas saat-saat waktu itu Mas saat ya dari 90-an hingga ke 2 tahun 3 tahun lalu Mas gitu bagaimana nggak beda jauh sih Mas dari saya di SMA kemudian setiap pekuliah gitu ya nggak beda jauh karena memang saat itu 1-2 dari 10-20 yang suka Liverpool ya saya itu mantap biasa emang ya restanya lagi jelek jadi kalau sekarang makanya saya bilang tadi di awal fans di puru pasti lo ya Mas betul iya betul terus iya kan dari ya Mas Dika lah ya Mas Dika kan juga seri cerita gitu mungkin foundernya Big Red juga cerita oh ya ternyata ya yang domongan Mas Dika itu orang-orang sukses semua berapa-berapa lah pernah di Big Red gitu maksudnya beberapa orang jadi memang salut sama kokopakan Big Red dan sebagainya gitu kalau dari Mas Jaber 2000 kalau kita respek lagi ke 2013 ya Mas saya lupa yang Liverpool datang oh iya itu GBK Arsenal Chelsea datang ke sini Liverpool tapi yang paling ramah yang nyanyinya benar-benar luar biasa bukan yang paling ramai sih paling nyanyi kali ya paling berisik di info sama orang GBKnya ya paling banyak terjual tiketnya nah itu berarti ada pengakuan khusus Mas artinya pemain main Liverpool itu sempat tercetus bahwa ini gak berani jauh sama kita main di Eropa maksudnya feedback dari feedback dari supporter euforia kedatangannya kan Mas bayangin aja Mas yang yang sudah suka Liverpool dari tahun-tahun era 80-an 90-an itu kan akhirnya bercampur tuh disitu duduk tuh mungkin mereka yang sudah dari bapaknya masuk ke anaknya terus kebetulan yang sudah berkeluarga juga bawa anaknya lagi itu berapa berapa itu generasi tuh yang dibawa saat itu dan kita menyaksikannya tuh kayak terima kasih untuk orang-orang yang sudah berkontribusi mendatangkan gitu kan kami apresiasi banget dari komunitas khususnya Bikrets gitu siapapun yang terlibat dari dari sosok wah banyak deh banyak yang jadi gak gampang banget gitu jadi Indonesia karena PSC-nya ya PSC-nya itu sempat sempat tim sebelahnya Liverpool kan juga sempat batal karena ada tapi jauh tapi momentum akhirnya kembalinya lagi klub besar ke Indonesia dari Mas Javier ada momen gak yang paling diingat dari situ mungkin apakah saat itu sudah menjadi pengurus ya mas di regional oke itu bagaimana mas akhirnya teman-teman pasti kan ada dilema pengen tiket-pengen tiket akhirnya oh ya ini gak kebahagiaan kalau kalau saya kan kebetulan dari kota penyangga kalau Mas Niko lebih seru lagi mungkin dari luar kota jadi kalau saya sih ya membantu ya mengakomodir teman-teman membeli tiket karena memang slot untuk komunitas kan juga disediakan gitu emang privilege dari komunitas ada nih ada dari luar komunitas belum member Mas saya mau beli tiket tuh Mas member gak? enggak yaudah beli tiketnya ada kan iya regular itu ada salah satu ini kan aplikasi atau platform platform ya kan membeli terus antri mas antri terus dapetnya puasa ya? iya puasa 20 Juli ya terus mau ngantri dia cerita gila ya gue gue ngantri tiket Liverpool ini sampai rela-relain kenapa lu gak member aja kan gue bilang akhirnya oh dia tau kayak gitu yaudah gak apa-apa member dadah kan yang penting member kan exclusive privilege member gitu juga kan akhirnya dia bisa merasakan euforia nonton di tribun bikrets wah mas beda mas beda ketika mungkin Mas Dwi juga sebagai fans Liverpool yang baru juga kan merasakan kopsten gitu kan kopsten atau enggak di nonton Liverpool sana kan ada tribun-tribun yang setiap pertandingannya gak pernah duduk gitu ngechan semuanya dan itu dipraktekan langsung dan itu dipraktekan di Indonesia gitu sampai denger juga kan dari yang ngurusin juga kan gila Liverpool happy banget di Asia Tenggara Indonesia one of the best lah di Asia Tenggara kan Singapura Malaysia kan cuman di sini nyanyi bener-bener nyanyi transfer dimana-mana dan saya juga kan waktu itu masih kerja tempat lain kan itu sampai ada meet and greet cuti-cuti itu ketemu gak ketemu beberapa ketemu beberapa ya mungkin mas Niko sih sebenarnya mas Niko sih sebenarnya mas Niko di mana mas di di Jogja lebih banyak untuk perjuangan ke Jakarta ya mas itu memang panjang kita memang tadi disinggung sedikit sama mas Yelder ya memang kita member kemudian regional itu ada privilege bahkan kalau kita nonton via membership ya member nonton gitu beli tiket itu dapat satu sesi training session ya iya betul betul-betul termasuk kita termasuk bisa nonton jadi kalau bukan member gak bisa jadi bagi mas nonton privilege-nya banyak ikut net ikut tickets ya yang ngeliat sekarang ya sekarang memang gak ada agenda tapi kita gak tahu dua tahun lagi iya kita gak tahu tiba-tiba dua tahun lagi Liverpool ke Indonesia lagi itu luar biasa effortnya kita kita waktu itu Jogja kalau gak salah tiga atau empat bis itu ada satu seru bahkan sebelum perjalanan karena kan otomatis dari luar kota yang berdekatan kan walaupun tidak ada janjian tapi termasuknya dimetakin lah itu tentu terjadi kita ketemu di rest area rest area di masuk Bandung kalau gak salah itu udah kayak kita mau tour udah baru ketemu dari teman-teman mobilnya kapnya dari kasih shell dan segala macam kasih beneran kemudian sampai sini ya itu tadi itu memang beda kita kayak lebaran mas kita kayak lebaran halirayanya versi Liverpool itu ya kayak ibadah ya ibadah mas bener kalau di sana mungkin ketika Liverpool pertandingan final champion melakukan hal seperti itu supporternya nah kalau di Indonesia kita seperti itu dari bahkan cerita dari luar kota gitu dari Sumatera salah satu kota di Sumatera mereka bener-bener trip bus sama kayak Jawa bayangin aja mas rombongan mas kita pas nyampe eh kita belum mandi belum ini kita nonton training session yaudah saking bahagianya karena maksudnya training session itu lebih mewah dibanding pertandingannya mas karena transition kita melihat langsung pelatih langsung memberikan alhaman kepada pemain pemain bagaimana gitu terus kalau dari mas Niko sendiri sebenernya siapa sih pemain yang paling melekat di hati mas Niko pakai Liverpool sekarang atau sepanjang masa nih sepanjang masa sepanjang masa saya suka Robby Voller oke karena saya besar sempat besar ke era si bapak itu saya pernah foto sama Robby Voller pas lagi pas itu kan Robby Voller punya KTP di Jakarta dia punya kos-kosan di Guningan dia punya kos-kosan dia bolak-balik Jakarta tuh udah kayak beneran pas itu mas pas lagi di perempuan orang cet-cetan mulu sama Bapak Dika itu siapa Robby Robby itu kan nginep di Hotel Mulia ya mas saya kita senayan ya pas itu sama teman-teman saya ngeseng kanah kesana gitu kesana ya ketemu sama Ian Ross sama Robby Voller dan foto wah langsung saya saya saat itu bukan fans Liverpool kan sekarang saya The Liverpool banget nih tapi itu merasa gila dong sebelah-sebelah follower gitu kalau mas emang Robby Voller ya mas kalau mas siapa ya kan biasanya kalau yang membawa menyukai Liverpool sebenarnya burger oke ya kan cuma karena jersey-nya dikasih burger gitu ya dulu pertama kali suka Liverpool-nya Patrick Burger kan tapi ya siapa sih mainstream ya Stephen Gerrard lah pasti lah tapi emang kebayangin yang 2013 tuh gila banget sih itu GBK makanya gimana sih Liverpool tuh ada segmen yang namanya Liverpool secara utuh terus ada yang Gerrard Hollick kan oh iya kebayang gak sih bisa melihat Captain Fantastic bener-bener main di rumput Jakarta gitu kan main di rumput yang kita juga bisa main di situ bisa main di situ sorry pernah main di situ gitu kan iya betul-betul bayangin gak sih emang ya terima kasih lah untuk sesepuh-sepuh kalau dari Big Red kemarin kita 2 tahun ya Mas Niko dan Mas Jaber ya buat nyaris 2 tahun kita gak bisa ngapain-ngapain nih gitu yang pasti juga mengubah kultur fans club ya yang biasa kita minggu no bar beda-beda di cafe di bar gitu sekarang beda banget nih sekarang bahkan mungkin kalau di twitter aja gak serame dulu ya Mas Niko ya Mas Jaber ya iya jaman dulu kan kita kalau ngeliat twitter tuh no bar di sini no bar di sini gitu dari Mas Jaber mungkin sebagai ketua nih buat sorry Mas Mas Jaber ketua Big Red dari tahun dari era pandemi ya Mas jadi saya presiden aku masih baik pandemi ya sebenarnya sih Big Red sih ada gitu cuma memang kala itu kan transisi ke pengurusan jadi memang cuma aktivitas CSR nya juga ada Mas Niko nih PIC nya nih bahkan yang Big Red punya program santunan juga kan terhadap musibah yang kita alamin kan turunannya memang yaudah nanti Mas Niko yang jelasin gitu kalau kalau saya setelah dari 2020 awal memang berkontribusi aja sebagai member sampai akhirnya ada pemilihan fase pemilihan kebetulan juga diberikan amanah juga dan baru secara aklamasi di bulan Juni di bulan Juni yaudah kita konsepin apa nih Big Red kedepannya roadmapnya seperti apa ya kita tahu nih mau sampai kapan tapi kita planning aja kayak contohnya kemarin event kemarin ya itu salah satu ya kita harus doing something lah gitu kalau yang sebelum-sebelumnya Mas Niko bisa infoin aja supaya gitu lempar lempar bagaimana Mas Niko seperti yang tadi saya bilang kan jujur agak sedih juga ya Mas Niko dulu kita ya 2010 sampai mungkin tahun berapa ya mungkin yang lagi heboh-heboh aja nobar bener-bener kayak supporter lokal saat itu ya udah-bener kita ke stadion itu bener-bener eh ke stadion ke cafe itu bener-bener kayak wah nonton bener-bener kan ke stadion gitu sama Mas Niko apakah merasa kilangan Mas? banget ya kalau dibilang merasa kilangan banget karena jangankan nobar event matchnya event matchnya aja gak ada kan nobar kan sempat berlangsung-langsung jadi tapi satu Mas Dwi justru kita satu malah juara itu sebenarnya kan apa ya dua hal yang Pak juara nobar gak sih Mas? gimana? Pak juara ada nobar gak? gak ada aduh saya kebanget ya saya banget dua-duanya gak ada kita juara champion gak ada nobar kebayang gak tuh sudah banget ya kebayang gak tuh ya tuh orang yang nungguin titik itu loh orang yang nungguin ya tadi yang dibilang Mas Dwi tapi bikers ada tanda putih ya bikers ada artinya eksis itu kita juga masih berkegiatan seperti timeline kita tapi memang beberapa adaptif jadi acara-acara online kemudian juga kita juga punya satu program yang namanya OGOD itu 1-2-1-2-1 itu juga banyak banyak juga diseratu diseratu disalurin ke teman-teman pertama teman-teman bikers yang butuhkan ya terus waktu pandemi juga bikers bikin satu gerakan jalan-jalan yang OGOD itu jadi kita jual jual kaos yang 100% 100% keuntungannya itu kita sumbangin itu berbentuk HP dan itu sekali lagi kita share dulu ke internal jadi regional mana nih yang butuh lu butuhnya apa lu butuhnya apa butuhnya berapa itu benar-benar kita breakdown HP yang bisa kita penuhi kita penuhi manfaat kembali lagi menjadi member ya Mas ya tadi tidak hanya sebagai utuh seneng-seneng namun juga ada kemanusiaannya karena memang kita siasa memang setiap tahun tadi yang dibilang iya masyarakat setiap tahun kita memang ada dan kebetulan siapa sih yang pengen pandemi gak ada tapi selama kita bisa bring something ya kita akan coba terus apa yang bisa kita kasih potensi apa yang kita punya yang kita bisa bagi ke teman-teman member di luar sana kebayang gak itu ya kita 2016 eh 2019 Mas Mas juara ya gak ada nomor bayangin ya 2020 bagaimana pembayangannya Mas kalau ini kan juga majalahnya ini kan benar-benar semaksimal itu ya untuk membuat sebuah karya mungkin apakah sekarang tetap jalan Mas walk on ini masih proses lagi ya sedang sebenarnya sempat Tadokuti dia mati suri memang kita sempat 6 episode ya kemudian kita sempat sempat berbic sebentar editor tim editornya sedang ada transisi dan sekarang sedang di sedang di apa sedang dibodok lagi sudah ada lagi memang setiap periode itu punya tantangan ya Mas ya mungkin pas di jaman periode sebelumnya euforionya kan sebagai member pengen apa nih pengen memberikan kontribusi apa gitu kan diregenerasi yang bersamaan gitu kan jadi saat itu seperti itu ya saat ini seperti ini mungkin ada style yang gak dirubah cuma iya pasti tapi ada beberapa yang kita mencoba sinkronisasikan aja kalau kayak gini ya ini sebenarnya warisan yang luar biasa gitu justru yang sekarang kita akan kita akan apa namanya kita akan alin ke digital tapi gini ya Mas Jaber ya di ulang tahun kita kemarin ya kita juga launching mungkin teman-teman sudah lihat juga kita ada teaser-teaser ini ini itu Yandian Kamajaya yang mana beliau juga dulu pernah bekerja secara langsung untuk Liverpool dia desain grafis pernah bekerja langsung di-hire oleh Liverpool jadi bukan yang by project tapi memang dia di-hire oleh Liverpool salah satu member salah satu member juga banyak sih member yang ya juga kita gak mungkin satu-satu kan intinya kan lagi bikin ya membernya semua sama kita bikin satu box set yang isinya adalah teaser ya ya kalau di komunitas Bicreds ini kan kebetulan Mas Dian ini kan memang namanya juga tanda kutip juga punya branding yang cukup luar biasa juga khususnya pernah bekerja juga sama Liverpool dan karena memang karyanya bagus dan karyanya kebetulan bagus dan sangat diapresiasi sama member Bicred juga bisa membuka juga kan sebenarnya Bicred tuh bisa menemukan talenta-talenta baru banyak Mas kayak kemarin tuh kita menggodok setelah Dian ini kan sebenarnya planning yang lama gitu kan cuma udah ada masuk gambaran di pengurusan berikutnya kan nah yang sebelum-sebelumnya kita menggodok banyak wah ternyata nemuin ini ternyata nemuin ini kita bisa menemukan kayak misalnya logo yang kita pakai ini kan ini orang hebat juga gitu kan karena gak hanya sekedar gambar gak hanya sekedar gambar gak ada artinya ini filosofinya Nusantara Mas ini di Pond Bicreds ini ini adalah batik ya batik-batik representatif daerah-daerah jadi ada Jawa ada Bali ada Sulawesi ada Kalimantan Sumatera jadi representatif lah benar-benar jadi Indonesia ini Bicreds ini benar-benar Indonesia Indonesia bisa juga di Bicreds juga mengembangkan bakat-bakat mereka ya Mas ya ya Mak ya Bicreds juga sampai kalau Kelsey nonton TV komentator banyak dari Bicreds gitu-gitu pengen pengen jadi luaraga ada pengen pengen jadi bagian-bagian kreatif Mas Jaber tentunya bagian di host Mas Niko bahkan sampai ke artis ke presenter ke host penyanyi itu banyak kayak Bicreds iya banyak makanya kemarin ikut mereka juga ngucapin juga kan ulang tahun Bicreds ya kan memang mereka tahu rumahnya lah gitu mereka mendapatkan dimana seperti ini untuk menjadi fans nonton bareng seru-seruan bareng pokoknya kita pengen prinsipnya adalah kita pengen Bicreds itu adalah rumah buat teman-teman fans Leverpool di luar sana apapun siapapun bagaimanapun teman-teman di luar sana kalau pengen pulang sebagai fans Leverpool ya benar-benar ya betul mas kalau ini pernah gak sih mas ada momen-momen ya kayak misalnya ada teman yang akhirnya menemukan pasangannya di Bicreds gitu-gitu mungkin kita cair ini kan pasti banyak nih mungkin itu bisa langsung dijawab sama pelaku sejarah ini kucera pancingan mas Jepri menikah sama sesama fans Leverpool Alhamdulillah kebetulan garis hidup mengatakan begitu tapi sebenarnya kalau dirunut-runut sejarah ya ya foundernya ada namanya Kang Hendra dan Tehwida itu pertama kali ketemu juga di Bicred dan dua-duanya founder dan dua-duanya founder lucu sih sebenarnya jadi bukan masnya yang ngajak cewek tapi emang udah ketemu di situ berarti kan udah dari hati jadi Kang Hendra itu salah satu founder dan salah satu presiden pertama di Bicreds dan Tehwida itu istrinya beliau yang membuat nama yang create one of the founder lah ya jadi dia create nama Bicreds itu adalah salah satu semutusnya adalah TNI Daya yang dulu banyak sih senior-senior yang ketemu di Bicreds juga banyak wah gak bisa di-list ini di Jakarta khususnya di daerah juga banyak banyak masnya besi temeng tadi gimana ketemu sama mbaknya nih terkasih hatinya ya biasa pas lagi nobar nama mas biasa kan anak-anak muda kan kita bisa di-list dulu mas intinya adalah saat nobar nama siapa siapa yang langsung oh enggak jadi kan Bicreds ini tadi kan mas Niko bilang tuh Bicreds ini banyak acara nih mas oke gak hanya nobar banyak yang namanya pertemuan-pertemuan di luar nobar gitu memang memang regulernya nobar mas cuma selain itu tuh kita punya banyak agenda lah yang bisa mempertemukan satu sama lain gitu jadi sering ketemu ya bertatap muka yaudah ya salah gitu anak muda gitu jadi saat kemarin mas memanikan diri menjadi ketua juga tentunya dari istri gak ada jangan deh jangan deh gitu karena kan namanya ketua pasti ada yang aduh aduh di catat kok stres takat apa gitu apakah ada iya kan iya nyita waktu kan juga kan pasti beliau juga tau kan Bicreds seperti apa kan dalemnya seperti apa yaudah mensupport aja toh kita diberikan jalan ketemunya di Bicreds ya sekali-sekali juga kita juga pengen lah memberikan kontribusi buat Bicreds terasa terima kasih aja jadi mas Niko kita kan udah panjang lebar mas kita bicara namun ada satu hal yang ingin saya tanyakan apakah ada filosofi mas dalam mendukung Liverpool karena kita bola itu saya yakin bola itu adalah kehidupan sih mas jadi pasti ada filosofi yang kita ambil saat mendukung sebuah klub gitu kalau dari mas sendiri at Liverpool apa sih mas buat kita sehari-hari gitu mas Liverpool itu loyal ya pasti Liverpool itu loyal kalau Bicreds itu buyuk jadi baik lagi tadi ke prinsip awal ya kalau bagaimana di hidup saya yaitu ya as a fans loyal dikumpung Liverpool itu loyal kemudian tidak hanya support saat jatuh siapapun kan ya termasuk dalam hidup pasangan temen gitu jangan cuma deket pas dia baik aja jangan pas deket jangan pas kita mau deket pas dia lagi jaya aja tapi once dia jatuh kita harus support kalau temen gitu karena kan belum tentu kita jatuh terus kadang-kadang kita yang butuh support temen-temen gitu kalau saya sih gitu kemudian kalau di Bicreds ya Bicreds tadi itu karena saya menemukan banyak temen-temen baik banyak orang-orang baik banyak orang-orang yang support satu sama lain gitu gak harus saya di support tapi ketika kita melihat temen-temen support satu sama lain kan itu jadi apa ya jadi goal tersendiri jadi Bicreds itu apa nih mas bisa dibagikan kepada temen-temen kepada para pemuda-pemuda Indonesia apa sih kita Liverpool itu apa sih mas karena saya yakin sih mas karena kalau misalnya mendengar orang bola itu ya pasti ada aja omongan-omongan kunciannya gitu harusnya yang 28 Oktober ya semangat muda ya Liverpool adalah kalau mas adalah hidup sih buat saya karena Liverpool banyak mengubah jalan hidup saya juga sepertinya dalamnya mas ya wah banget mas dalam yang namanya udah dapet jodoh tuh kan masih dalam banget dapat banyak sih mas saya jalan hidup dari Liverpool tuh terima kasih juga untuk Liverpool kan terus turunannya Bicreds gitu karena memang satu-satunya wadah yang fans club yang ada di Indonesia gitu kan saya ketemu mas Niko ini juga bersyukur juga kan mas Niko saat itu di Jogja saya di Jakarta gitu kan yang notabene kalau nggak di Bicreds kita ketemunya di mana gitu terus saya bisa ketemu dari temen-temen dari Surabaya Bali dari mungkin dari Bandung dari Makassar dari Pontianak dari Aceh bahkan bisa ketemu semuanya karena Bicreds gitu ya memang lebih dalam sih Liverpool adalah hidup gitu jadi kalau di kita tuh ada di pergantian supporter di luar kembali gitu itu kegantian lu kerja kan sering luar keutama sering banget karena pergantian saya menurut di itu dan itu saya rasakan sekali jadi buat temen-temen temen-temen yang jadi member Bicreds kalau ditanya keuntungannya apa sih kegantian sih apa jadi member Bicreds ini itu dapat keluarga baru saya mana-mana gak kena eh bisa diberadu nih iya sesih banget benar benar bisa hubungin orang lokal itu itu dari hal-hal yang sampai pekerjaan pun iya banget tuh oke saya bantu maksudnya profesional pun juga gitu loh gitu kita gak punya channel jadi itu tadi itu itu tagline yang pas sih bunci banget luar biasa banget kalau iya mas Dwi sendiri gimana iya nanti mas Dwi akan ngerasain di depannya iya kalau saya ngeliatinnya sih ingat dari orang yang saya ketemu setiap hari ya mas Dika ya melihat dengan mas Jaber bagaimana dekatnya karena Liverpool-Liverpool juga terus ya beberapa link-link dari mas Dika banyak sih mas Liverpool gitu banyak bisa bahkan ada ya itu tadi yang disebut presenter terkenal juga kan iya jalan hidupnya juga gara-gara Liverpool mas bisa akses kesana juga ketemu orang ini ketemu orang ini yang kebetulan sama-sama ini kemarin juga ada kita ini temen juga fotografer sekarang dia di olimpiado ya juga oh itu orang orang-orang 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 yang bilang ini karena ini karena karena bikrets gitu banyak mas pandit-pandit terkenal itu banyak di orang-orang bikrets itu banyak jadi buat teman-teman disini juga tadi terjawab juga karena banyak yang lahir 2000-an jadi kalau misalnya kan dulu nih pikiran adalah festival pun ada yang tua-tua gitu ya sekarang enggak ya sekarang malah milenial sekarang malah karena masalah efek jadi memang seru juga sih saya punya pengalaman unik ketika ada kerjaan bersinergi sama salah satu perusahaan yang label pemerintah kan di tengah meeting kita memang cuacanya juga lagi musim hujan kan terus saya pakai jaket gitu kan loh beliau kebetulan salah satu decision maker di perusahaan itu kan loh mas bikrets juga mas iya mas loh saya juga anak saya juga jadi gara-gara itu jadi cair ya adil urusan tapi cair dulu jadi oh gitu mas oh iya iya malah kita bahas Liverpool jadi intervezo nya yaudah yaudah ini kita jadi akrab dekat 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 terus kayak bola emang itu sih ya kalau misalnya kita lagi kaku masih ngomongin bola udah lancar cair iya kan aku tau pak maka boleh bola pas yang universal iya Pak Jaber bagaimana tetep lah tetep lah tetep kita buat program kita nyusun program masalah jalan atau enggaknya itu urusan alam lah ya alam urstunya atau enggak gitu kan yang penting kita berbuat aja dulu kita pasti punya gebrakan cukup juga gebrakan yang dari mulai kemarin baru-baru awal yang periode sekarangnya banyak yang berkontribusi lah dari sisi pengurus gitu benar-benar kalau bisa dibilang ini semi-semi production host lah ya benar-benar di forzeer dengar tapi mereka happy gitu tulus kerja dan tidak ada hadiah apa-apa yang didapat gitu kan kecuali memang apresiasi gitu dari organisasi gitu ya pasti program ada lah kita tunggu ya mas Niko kan juga punya banyak program biasanya kan kalau di pengambil keputusan kan juga mas Niko kan ada beberapa ide dan pasti yang komunikasi dan sebagainya kan mas Niko bagaimana mas? mas lempar ya lempar 2022 mas insyaallah lo idenya suka dadakan soalnya tapi jalan tapi jalan coba aja lihat di sosial media gitu ada beberapa gitu ini sih kita kan kayak ini collab sama mas Dian gitu kan iya banyak-banyak terus sama ada musisi juga kan salah satu band groovebox gitu kan itu banyak mas terus sama yang konsep ini kita menghidupkan lagi beaters kembali lagi mas ngomong musisi ya secukur adara konser besar Indonesia Bikret juga ya wah banyak banyak mas banyak mas dengan lengkap presiden negara Indonesia apakah ada dari Bikret Bikret juga tau sebenarnya kalau kita di 2022 harapannya yang pasti satu adalah kita konsisten dulu lah jadi yang sudah disinggung mas Dian berbadi kan banyak bahwa teman-teman dari power speakers itu luar biasa gitu potensinya sangat besar defaultnya juga luar biasa gitu dan tadi yang sudah disinggung itu gak ada tanda putih gak ada hajian gak ada gini-gini segala macem modalnya hanya realitas dan pride menjalankan sesuatu untuk Bikret dan as supporter atau Witterpool gitu aja sih sebenarnya sih nah sebenarnya PR terbesar dari kami pengurus itu adalah bagaimana karena ini mas Dian juga mengatakan bahwa di Bikret itu gak ada yang lebih tinggi dari yang lain ya kita sama sama rata kita punya punya hak dalam diskusi itu punya hak yang sama jadi kita pakai gak ngurus soal siapa Jander Miko siapa siapa enggak tapi mana yang paling possible kita eksekusi mana yang paling make sense mana yang paling oke dan semua bisa support itu hanya kita ambil jadi kalau bilang tadi dikumpulkan enggak sih sebenarnya sih jadinya adalah ide kita bareng-bareng semuanya karena kan kalau saya punya ide gak di support yang mainan kan bernyob itu juga kalau Mas Jabar punya ide tapi kalau yang lain tidak mampu atau tidak mau kan itu sama aja basicnya musyawara musyawara mufakat kembali undang-undang desa gitu jadi jadi di 2022 insya Allah kita kan punya banyak beberapa program tujutan kita belum bisa share disini karena memang ya 2021 sudah selesai dan juga kan kita juga ada regional juga yang mensupport kegiatan tu 148 regional dan masih banyak Mas yang mau terlibat mau join gitu memang kalau secara angka kita kita kan mengejarnya sebenarnya bukan kuantiti Mas sebenarnya ya itu perjalanan big rates maruahnya big rates itu dibangun seperti ini kita gak kayak yang sebelah-sebelah yang pengennya seratusan dua ratus enggak Mas kita gak ngejar itu cuma memang membuat satu nasional ini aja 48 aja sangat-sangat effort Mas banyak Mas yang pengen join dari Banyak Mas bukan kita tidak mau menerima mereka sebagai regional bukan tapi kita mempertimbangkan kita akan ya betul banyak pertimbangan jangan sampai hanya menjadi sementara numpang karena sudah ada sudah ada sudah jalan sudah jadi regional resmi tapi semangatnya luar biasa semangat awalnya bener begitu semangat awalnya ketika jalan adem ayam terus mulai regenerasinya juga takutnya yang kami takutkan dari pusat kan tidak sampai gitu kan sebenarnya cara mainnya gak seperti itu juga gitu Mas kalau teman-teman disini mau daftar big rates itu dibukanya setiap hari dibuka atau mungkin ada ini kayak periode-periode enggak kan sekarang periodenya masuk ke periode online tapi kebetulan udah sementara tutup dulu terus mungkin di 2022 kita merapikan lagi rehat dulu nih dari yang ulang tahun kemarin terus kita mau buka sesi kolektif lagi sama regional bisa mungkin di atas 10.000 tahun depan insya Allah bisa ya termasuk ada nama Mas Dewi kan di dalam situ karena memang udah gak punya member lagi dimana-mana jadi kita bisa kedagama mas terakhir agama ya agama 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 apalagi di Inggris, Itali wah lekat banget itu bahkan ya ini gak mungkin tapi kalau kita di mas ketemu sama pasangan itu kan satu Liverpool yang udah satu agama ngomong di rumah gak jadi nyambung terakhir ini yang pastinya kalau ngomongin bola ngomongin klubnya Liverpool bagi Mas Diko bagaimana Mas peluangan di tahun ini gitu Liverpool menjadi salah satu klub yang cukup jarang beli pemen bintang namun selalu konsisten gitu Mas bintang bintang mahal ya itu tadi yang saya bilang Mas Dewi sama kayak di Big Red ini tidak ada yang lebih besar dari Big Red itu juga filosofinya yang dibawa Liverpool juga siapa sih yang beli apa sorry masuk jelun klub ada kemudian tidak punya pemain yang dia tidak membeli pemain bintang tapi dia melahirkan bintang oh Roma Roma gitu doang masalah buangan beberapa klub dibikin semua dan sekarang kita tahu ya mungkin eranya Messi dan Ronaldo sudah bergeser betul yang dengan harganya terlalu mahal ya masih tidak terlalu mahal jadi memang bagaimana kira-kira peluangnya Liverpool tahun ini sementara masih diberingkat kedua masih on the track kita kalah selisih 3 poin sama eh 3 poin sama City saat ini saat ini yang kita enggak tahu seperti apa kedepannya baik mas terakhir mas apakah ada harapan mas untuk big rates dari ulang tahunnya pakai wishnya seperti apa mungkin dari mas Diko dulu sebelum ditutup oleh sang ketua umum bagaimana mas Diko harapannya semakin besar semakin guyup ya tapi tadi sekali lagi kita bilang kita pengennya quality beyond quantity jadi kita enggak melalui ngejala quantity karena seribu orang tidak seribu orang berperan itu akan jauh lebih baik daripada 10 ribu orang yang cuma ikut ya kan kalau menurut saya prinsip saya seperti itu jadi tadi itu saya bilang sama Pak Jaber juga di 2022 tadi Mas Diko saya singgung yang penting kita pengen konsisten dulu aja harapannya kita bisa konsisten dan kalau kita bisa konsisten insya Allah kita akan bisa lebih baik lebih baik lebih baik lagi Pak Jaber sebagai closing statement kita Mas harapannya untuk Big Reds 2022 ya mencapai 22 tahun kan gak mudah juga ya memang ombak juga macem-macem juga terjal juga anginnya gede gitu kan cuacanya juga gak jelas ya semoga aja bisa tempuh tambah 22 lagi gitu jadi 44 bahkan 22 seterusnya gitu kan seperti yang dimau juga sama para founder para pembesar juga di Big Reds yang sudah berkontribusi banyak member-member dimanapun seluruh Indonesia juga khususnya regional juga yang berjibahku juga membesarkan Big Reds Big Reds ingin tetap eksis lah Big Reds ingin tetap jadi panutan fans club-fans club lain yang dimana memang selalu seperti itu gitu kan apa-apa sampai detiketnya ini ada harapan sama sedikit coklat tapi memang yang benar apa-apa role modelnya sudah berbuat apa tengok dulu Big Reds sudah berbuat apa mau ngapain Big Reds sudah mau ngapain mau ngapain contohin Big Reds pasti bisa juga kita tertinggal cuma bukan masalah tertinggal atau enggaknya sih kita kan enggak ada enggak ada kesepakatan untuk meraih juara soal kayak gitunya kan cuma yang penting Big Reds tetap eksis tetap besar tidak merubah gayanya tidak sombong juga nanti gitu kan udah tadi boleh ya sombong ya tadi boleh ke lain tapi ke dalam rumahnya tetap down to earth gitu tetap ya memang apa ya taglinenya guyup is permanent memang we are one family terima kasih terima kasih selama tahun ke 22 aku akurasi tv terima kasih ya semoga juga kita ke depan bisa bareng-bareng terus ya mas ya semoga di 2022 mungkin ada yang bisa kita bareng-bareng nih antara polisir dengan Big Reds terima kasih banyak thank you thank you terima kasih Terima kasih.